Hai sahabat Nufi, selamat datang kembali di channel Nufi Talk. Pada hari ini, saya ingin berbagi informasi kesehatan dengan teman-teman di sini terkait dengan gejala dari hepatitis akut dan juga cara penjagaannya. Yuk langsung saja, kita mulai videonya. Sampai saat ini, penyebab pasti dari hepatitis akut belum diketahui. Cara menularnya diduga melalui droplet, air yang tercemar, dan juga transmisi kontak. Gejala awal yang dialami pada anak yang mengalami hepatitis akut diantaranya adalah gangguan gastrointestinal seperti terjadinya mual, muntah, diari, dan juga demam. Kemudian gejala dapat berlanjut seperti air gencing berwarna pekat seperti teh, BAB berwarna putih, kulit dan mata berwarna kuning, kemudian terjadi kejang bahkan bisa sampai terjadi penurunan kesadaran. Apabila anak mengalami salah satu dari gejala tersebut, patut diwaspadai juga ya sobat sehat, sehingga perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jangan menunggu anak sampai mata kuning, kejang, atau bahkan terjadi penurunan kesadaran. Karena kondisi hepatitis yang sangat berat, kemungkinan untuk menyelamatkan pasien adalah sangat kecil. Jadi, kenali ya gejala awal dari hepatitis, dan segera periksaakan anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami salah satu dari gejala tersebut. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menjaga terjadinya hepatitis pada anak? Yang terutama di sini adalah tetap tenang ya sobat sehat, jangan terlalu panik. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesehatan diri dan juga lingkungan. Hal ini tentunya akan berperan dalam mencegah terjadinya infeksi hepatitis akut pada anak. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah rutin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir ya sobat sehat, kemudian memastikan makanan dalam kondisi matang dan juga bersih. Kemudian hal lainnya adalah hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, lalu tidak saling bergantian alat makan dengan orang lain, kemudian menerapkan etika batuk yang baik, dan juga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Selain itu, penting juga ya sobat sehat untuk menjaga kekebalan tubuh atau imus sistem anak tetap baik, yaitu dengan cara selantiasa mengkonsumsi makanan yang berkisi seimbang dan juga melakukan aktivitas fisik yang cukup. Karena dengan menjaga kekebalan tubuh anak tetap baik, tentunya anak akan lebih kebal terhadap suatu penyakit. Ya, itu tadi ya sobat sehat, kejala dari hepatitis akut, dan juga cara-cara penjegahnya. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, komentar di bawah, dan juga share videonya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.